Intro Bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan angkat bicara terkait manuver politik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pancaitan yang kerap menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Melalui juru bicaranya Henry Satrio Anies menyebut sudah sewajarnya bagi Surya Paloh sebagai toko nasional untuk membuka pintu silaturahmi dengan siapa saja termasuk Luhut Walaupun Luhut dinilai membawa misi khusus yang dititipkan Presiden Jokowi Henry Satrio menyebut Anies Baswedan sama sekali tidak keberatan Lagipula pertemuan itu merupakan agenda Surya Paloh dan dia bebas membangun komunikasi dengan siapa saja Pada selasa 14 Maret 2023, Luhut mengunjungi Surya Paloh di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat Pertemuan itu dimulai dengan makan siang bersama Luhut didampingi juru bicara Jody Mahardi dan Surya Paloh didampingi wakil ketua MPR Lestari Mordijat Ini adalah pertemuan ketiga antara Surya Paloh dan Luhut Binsar Pancaitan Sebelumnya mereka bertemu di rumah makan di Wisma Nusantara dan juga saat keduanya bersama-sama berada di London, Inggris Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!